Intro Tiga orang calon kepala madrasa dari Madrasa Aliyah Negeri Tanah Bumbu melaksanakan magang dalam rangka rangkaian diklat cakamat Agenda ini dilaksanakan di madrasa asal dari tanggal 6 sampai dengan 10 November 2023 Ketiga cakamat tersebut yaitu Fahdi Arisandi SPDI selaku kepala TU Sumadiana SPD selaku wakil kepala madrasa bidang kurikulum dan Made Ali SPD salah seorang dewan guru di Mantana Bumbu Pada pekan sebelumnya ketiganya telah melaksanakan magang di madrasa lain Saat magang di madrasa asal, para peserta harus memonitoring program pengembangan keprofesional berkelanjutan atau PKB bagi para guru serta program penilaian kepala madrasa melalui penilaian kinerja kepala madrasa atau PKKM Selain itu, para peserta juga harus menggali program kewirausahaan yang ada di madrasa Dalam arahannya, Dr. Randa Haja Hikmah selaku kepala mantana bumbu menekankan agar pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAS bisa berjalan dengan lancar Risma Wati Rum, S.A.G. MPDI Selaku pengawas madrasa menjabarkan peran kepala madrasa sebagai pendengar semua masukan dari guru 80, kita itu semakin terbuka atau membuka diri untuk menerima apapun yang digendak Istilahnya kepala sekolah ini jadi pendengar utamalah guru-gurunya ini mau apa Siswanya ini mau apa Supaya ke depannya nanti keadaan madrasa kita ini betul-betul punya nilai jual di masyarakat Jadi bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang besar yang ada di tanah bumbu Selain dihadiri oleh para peserta, dalam forum ini juga dihadiri oleh pengawas madrasa dan tim PKB Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Man Tanah Bumbu melaporkan